Aku percaya bahwa Damangkara bisa dititik saat ini tuh bukan cuma karena aku, ya karena ada tim yang luar biasa yang support gitu. Jadi akhirnya kita buat program umroh, satu tahun, satu karyawan, itu kita berangkatkan umroh, karena kita percaya kita bisa seperti ini karena mereka gitu. Dan disitu mungkin ada banyak keajaiban-keajaiban dari doa-doa yang mereka panjatkan di Tanah Suci yang akhirnya dikabulkan. Ya itu kayaknya salah satu hal yang luar biasa yang akhirnya jalur langit lewat karyawan kali ya. Ya aku juga akhirnya melihat ini harus terus dilakukan sih. Saat ini sih udah ada empat orang yang berangkat umroh, jadi memang tiap tahun satu orang yang kita berangkatkan umroh. Dan kita berharap bisa terus ada program ini. Dan sebenarnya selain program umroh juga, kita juga bikin program bersama-sama konsumen. Jadi kayak misalnya waktu kita launching koleksi yang kinasih waktu pandemi, itu jadi dari penjualan produk kinasih itu 50 ribunya kita sisihkan untuk mendukung ibu-ibu yang berjuang selama pandemi, ibu-ibu kepala keluarga yang berjuang selama pandemi. Terus misalnya pas kemarin puasa penjualan sarung itu, tiap beli satu sarung, itu akan ada satu sarung yang kita berikan kepada Tunawisma. Kita ingin kebaikan itu bisa dirasakan oleh banyak orang tim di kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Halo, nama saya Dini. Saya adalah founder dan juga owner dari brand fashion Damakara. Saat ini saya berusia 34 tahun. Jadi awalnya tuh sebenarnya aku punya usaha bareng sama suami, namanya Indogarment. Jadi Indogarment ini pembuatan pakaian by order, biasanya kita tuh dapat pesanan seragam kerja, terus kemeja, dan lain sebagainya dari perusahaan. Nah, salah satu klien kita itu ada salah satu perusahaan tambang di Kalimantan Timur di tahun 2019. Itu kita kirim satu truk barang pesanan dari seragam sama souvenir, tapi ternyata ada satu musibah. Jadi kapal yang kita gunakan untuk kirim barang itu terbakar di perairan Laut Masa Lembo. Dan itu justru jadi kerugian terbesar selama bisnis. Kurang lebih sekitar 500 jutaan. Dan itu jadi salah satu proyek dengan kerugian paling besar selama kita bisnis. Dan justru kalau misalnya diinget-inget ya, maksudnya ketika sekarang terus inget masa itu, sebenarnya tuh awalnya tuh baik banget sebenarnya. Jadi dari kejadian kebakar tadi tuh akhirnya kita kayak keluar dari zona nyaman. Mungkin kalau nggak ada kebakaran itu, mungkin aku nggak bisa di sini nih sekarang untuk bercerita sama teman-teman. Karena bisa jadi aku belum bikin Damakara gitu kalau nggak ada kejadian itu. Jadi kayak akhirnya itu kan fase Damakara tuh sebelum pandemi banget ya. Aku launching di Januari 2020. Terus kemudian pandemi di mana yang Indogarmen tadi, itu PO yang tadinya udah ada dari klien, di-hold dulu karena WFH, event juga nggak bisa. Jadi beberapa proyek tuh sempat di-hold. Dan di situ justru retail ini atau Damakara ini lagi growth. Jadi kayak kalau dilihat-lihat lagi gitu, sebenarnya Allah baik banget ya. Kayak udah menyiapkan sesuatu nih sebelum yang satunya harus berjuang gitu. Jadi kayak wah nggak nyangka. Dan dari situ kayak jadi titik balik bahwa sebenarnya apa yang kita punya itu hanyalah titipan gitu. Jadi bisnis yang udah kita punya, uang di rekening kita, perusahaan kita, semuanya tuh cuma titipan. Dan di situ kayak akhirnya refleksi sama suami, kita kurang amal kali ya. Karena itu kan sesuatu yang di luar kuasa kita sebagai manusia kan. Di situ akhirnya kita kan punya penjahit nih, punya mesin jahit, tahu produksi pakaian seperti apa. Kenapa nggak bikin brand baju aja yuk gitu. Jadi sesimpel itu sih tadinya memulai Damakara gitu. Terus pengen bikin sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya kita bikin Damakara dengan tujuan waktu itu adalah kita ingin merangkul teman-teman berkebutuhan khusus dengan adanya Damakara ini. Jadi Damakara ini sendiri kita mengangkat batik, tapi dengan motif-motif yang lebih modern, lebih simple. Tapi sebenarnya kita syarat akan makna. Jadi awalnya tuh waktu ngeliat data bahwa sebenarnya jumlah orang Indonesia yang suka batik tuh banyak banget. Tapi kadang tuh kayak kita pakai batik, kapan sih? Pas waktu persenian, pas waktu kondangan, atau ada undangan-undangan tertentu gitu kan. Ketika kita mau bilang kita mau melestarikan batik, mau jadikan batik, lebih banyak yang pakai. Kan nggak mungkin dengan konsep yang sama. Kalau orang akhirnya pakai batik cuma momen-momen tertentu. Paling berapa sih? Sebulan sekali gitu kan. Nah akhirnya dari situ kepikiran untuk kenapa orang pakai batik tuh untuk keseharian. Untuk daily ngantor masih oke. Untuk nongkrong sama temen oke. Untuk jemput anak sekolah oke. Untuk main-main ke mall oke gitu. Jadi kita ingin bikin batik tuh untuk keseharian gitu. Jadi akhirnya kita buat dengan motif-motifnya pun lebih simple. Kita bercerita makna akan keseharian dari motif tersebut. Dan dari penjualan batik itu kita gunakan untuk support terapi menggambar untuk temen-temen berkebutuhan khusus. Jadi aku terlahir dari keluarga PNS sebenarnya. Ibu aku dan ayahku PNS. Cuman memang waktu dulu itu ibu aku ngajarin aku untuk menabung. Ayahku mengajarkan daripada uangnya sekedar ditabung kenapa nggak buat jualan. Karena kebetulan ayahku waktu itu PNS tapi sambil nyambi usaha pengembungan sapi seperti itu. Terus dari situ kayak akhirnya ke trigger untuk jualan deh kali ya gitu. Nah waktu itu aku pagi SD. Siangnya tuh aku ikut madrasa kayak sekolah agama gitu. Nah di madrasa itu nggak ada yang jualan makanan. Sedangkan kita sebagai anak kecil tuh kan pengennya jajan ya gitu. Jadi daripada nggak ada yang jajan. Kenapa nggak aku aja sih yang bawa jajan ke sekolah atau jualan di sekolah gitu. Dari situ akhirnya mulai suka tuh jualan. Eh bawa berapa? Eh abis. Eh punya duit ya bisa pegang uang segini gitu. Nah di situ akhirnya seru ya jualan. Nah di situ akhirnya ketagihan tuh SMA. Aku jualan. Kuliah juga aku sambil jualan. Yang akhirnya tapi belum ada yang jualannya tuh bener-bener diseriusin. As a business gitu. Cuman yaudah hobi jualan gitu. Dan itu udah aku lakukan dari sejak kecil. Dulu awal Damakara mungkin karena yang follow Damakara baru temen-temen aja. Jadi kayak yang kejual paling sebulan puluhan pichis. Berikutnya nambah jadi ratusan pichis. Kalau dibilang sekarang jadi 3.000, 4.000, 6.000 pichis per bulan. Kayaknya step-stepnya kita udah laluin yang dulu cuman produksi per pichisnya 2-3 pichis. Terus kita bilang sold out padahal sebenernya kita emang produksinya 2-3 pichis gitu. Yang akhirnya kita ngeliat oke kalau kita mau omset lebih banyak. Kalau kita mau bisa jualan lebih banyak. Kita harus produksinya juga lebih banyak. Yang akhirnya dari yang tadinya 2-3 pichis per artikel. Kita coba tambahin jadi 10 pichis. Terus berikutnya kita coba tambahin jadi 12 pichis. Kita jadi bener-bener bertumbuh secara organik. Karena memang Damakara itu ya modalnya dari 15 juta yang akhirnya kita puter-puterin terus gitu. Strateginya mungkin karena kita memanfaatkan berbagai channel penjualan ya. Kayak misalnya dari online ataupun offline. Jadi setelah 2 tahun kita coba online terus waktu itu masih pandemi. Kayaknya kita harus coba offline deh gitu. Dan ternyata offline juga sekarang udah jadi pareto kedua gitu. Jadi ada satu marketplace A terus yang kedua udah sekarang offline gitu. Dan disitu kayak akhirnya kita ngeliat ternyata konsumen suka ya berinteraksi langsung. Dekat langsung dengan kita gitu. Jadi kita ngeliat oke kita harus selalu dekat nih sama konsumen kita. Kalau outlet official store-nya baru satu yang ada di Jalan Cihapit disini. Cuman kemarin karena kita ikut DSC. Diplomat Sukses Challenge. Terus dapet dana hibah dari DSC. Dan salah satu pengajuan dana hibahnya itu memang kita gunakan untuk penambahan offline store gitu. Jadi karena store yang disini memang terbatas space-nya. Akhirnya kita mau nambah lagi tahun ini di Bandung juga. Thank you buat DSC untuk support-nya. Jadi kita bisa tambah satu outlet baru di Bandung. Ini juga sebenarnya masalah permodalan aku alamin juga sih. Kayak mulai ada makara tuh dengan 15 juta. Untuk bisa sampai bikin ribuan peaches tuh perlu waktu yang cukup lumayan. Dan disitu akhirnya aku kayak aktif untuk mencari apa nih yang bisa aku dapatkan. Salah satunya adalah dengan dana hibah gitu. Dan disitu aku melihat salah satu lembaga yang terus konsisten memberikan dana hibah untuk wira usaha itu adalah DSC. Diplomat Sukses Challenge. Dan ketika ada DSC session 14 tuh kayak aku gak boleh lewati nih. Aku harus ikut. Dan setelah melalui proses seleksi DSC jadi finalist. Aku berhasil jadi salah satu finalist yang mendapatkan dana hibah sebesar 225 juta. Alhamdulillah banget sudah makara untuk bisa naik kelas salah satu mimpinya punya store yang spacious. Yang bisa bikin aktiviti bareng konsumen lebih banyak karena tempatnya juga lebih luas gitu. Jadi salah satunya mungkin untuk teman-teman yang sedang berusaha dan mencari modal gimana nih. Nah mungkin bisa dimulai dengan mencari dana hibah. Salah satunya lembaga yang menurut aku selalu konsisten untuk memberikan support dana hibah kepada wira usaha adalah DSC. DSC ini adalah Diplomat Sukses Challenge. Ini dibuat oleh Wismillah Foundation. Jadi disini adalah semacam kompetisi bisnis antar wira usaha yang lainnya. Kita dari proses mulai seleksi sampai bootcamp dan ke final. Itu banyak banget yang didapatkan dari DSC yang aku pribadi juga ngerasa luar biasa banget. Dari mulai pembekalan bisnis, terus gimana akhirnya kita teamwork sama tim yang lain, pebisnis lain. Dan yang aku rasain salah satunya adalah karena kita kenal banyak pebisnis lain dari lini bisnis yang berbeda-beda. Akhirnya aku bisa berkolaborasi nih sama teman-teman di DSC yang lainnya. Contohnya misalnya sama Tania dari Guru Bumi. Itu Tania bikin buku anak. Jadi salah satu keresahan aku adalah batik cap itu sekarang udah mulai tergantikan dengan something yang lebih modern. Dengan kenapa sih harus batiknya dicap pakai mesin aja gitu kan. Tapi kan ini adalah salah satu budaya yang harus kita lestarikan. Jadi aku ingin mengenalkan batik cap ini itu ke generasi yang nantinya gitu. Dan disitu pas ketemu Tania di DSC kayak yang Tania kita bikin buku yuk bareng gitu. Bikin buku cerita untuk anak tapi tentang batik cap. Dan akhirnya di bulan ini itu terlaksana gitu. Jadi kayak wow ternyata DSC membuka banyak kesempatan untuk mimpi-mimpi aku yang sebelumnya belum terwujud. Kayak pengen udah bikin buku anak tentang batik. Akhirnya bisa terwujud. Terus kayak misalnya ketemu juga sama Mbak Septi dari Organic. Akhirnya kita kolaborasi untuk bikin aroma yang khas gitu. Jadi kayak kita pengen deh bikin personal care dengan aroma itu gitu. Jadi akhirnya kita lagi develop saat ini masih R&D. Bikin kayak body lotion sama body wash dengan aroma tersebut gitu. Jadi kayak berbagai hal yang tadinya kita mimpikan dengan DSC tuh kayak akhirnya ada semua nih yang bisa kita kolaborasiin gitu. Dan di DSC tuh kita banyak dapet mentor selama acara ataupun setelah acara gitu. Bahkan kayak Pak Helmy, Bu Antarina, Pak Sur, terus Mbak Nilam dan banyak mentor yang lainnya yang luar biasa. Terus setelah event pun itu kita dapet mentoring. Sampai saat ini aku pasti dapet mentoring gitu. Jadi akhirnya kayak misalnya aku mau buka toko itu sama mentor. Gimana caranya bener nggak nih step berikutnya Damakara harus buka toko. Oh ternyata memang iya nih gitu. Jadi jangan sampai salah langkah kan gitu. Dan disitu memang mentor-mentor di DSC bantu kita untuk level up tapi dengan secara efektif dan efisien. Sebenernya Damakara tuh bukan brand pertama yang kita buat sebenernya. Jadi kayak ya sebelumnya udah pernah coba beberapa brand lain. Ketika Damakara ini ditanya kenapa sih Damakara kok bisa secepat ini gitu. Sebenernya kita juga apa ya kenapa ya gitu. Karena kayaknya treatment yang kita lakukan di brand sebelumnya juga nggak jauh beda gitu. Tapi mungkin kalau dilihat-lihat flashback lagi kayaknya karena kita menjalannya dengan happy sih salah satunya. Nggak ada tekanan kita harus bisa dapet profit dalam setahun sekian gitu. Tapi kita menjalannya dengan happy terus dan yang pasti konsisten untuk terus bertumbuh sih. Hari ini tuh harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Jadi yang ke anak-anak ke tim yang lebih ditekankan adalah kita harus lebih baik lagi nih dari kemarin. Jadi kita dari hati untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya membuat Damakara akhirnya sampai ke hati konsumen. Jadi selama keempat tahun menjalani bisnis mungkin hal yang penting yang akhirnya kenapa sih akhirnya bisa sampai di titik ini. Salah satunya adalah konsistensi dan kolaborasi sih. Konsisten untuk terus bertumbuh apapun yang terjadi, konsisten untuk terus melakukan hal yang lebih baik lagi dari hari kemarin, konsisten untuk memperbaiki atau berinovasi setiap apapun yang kita lakukan, dan berkolaborasi. Kita bisa aja kok tumbuh sendiri atau maju terus bisa, tapi dengan kolaborasi kita bisa tumbuh bareng-bareng dan tumbuh lebih besar lagi gitu. Jadi kolaborasi dengan lokal brand yang lain, kolaborasi dengan konsumen, kolaborasi dengan banyak pihak di government, ataupun pihak yang lainnya. Misalnya kalau aku karena ikut DSC, salah satunya aku akhirnya terbuka untuk melakukan banyak kolaborasi yang lain gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang merintis atau sedang usaha, terus konsisten dan jangan lupa untuk berkolaborasi. Karena menurut aku kita bisa bersama meraih sukses kalau kita melakukan kolaborasi. Timnya itu ada sekitar 15 orang, tim tetapnya, terus ada juga karyawan harian, lalu ada yang part-time-nya juga. Jadi kalau yang karyawan tetapnya, tim intinya ada 15 orang, dibantu juga sama tim-tim harian lepas sama tim part-time. Jadi kalau di Damakara itu kita ada kolaborasi dengan teman-teman istimewa atau teman-teman berkebutuhan khusus. Contohnya sama Abi, sama Rian. Jadi sebelumnya Abi dan Rian ini mereka sekolah di Yayasan di Atrapi Center Widya Tama. Dari situ kita kenal Abi sama Rian, terus akhirnya kita kolaborasi untuk bikin motif baru yang ada di Damakara. Kalau produksi di Damakara itu per bulan sekitar 6.000 sampai 9.000 peaches. Kalau terjual itu per bulan sekitar 4.000 sampai 6.000 peaches sebulannya. Kita coba untuk 1,5 sampai 2 kali lipat lah produksinya dari permintaan tiap bulan. Supaya stoknya juga walaupun kejual, masih ada lagi nih stok utangnya yang berikutnya. Pencapaian udah diraih selama Damakara 4 tahun saat ini. Salah satunya adalah jadi finalist dan dapet dana hibah dari Diplomat Sukses Challenge. Terus yang lainnya adalah tahun kemarin kita juga terpilih untuk fashion show di Indonesia International Modest Fashion. Dan itu kita angkat koleksi yang menggunakan pewarnanya adalah dari ampas kopi. Terus kita juga pernah jadi salah satu produk yang lolos kurasi untuk ikut Dubai Expo. Sama pencapaiannya adalah kayak bisa berkolaborasi sama Mbak Prita Gozi, sama Kaputri Marino. Itu menurut aku juga pencapaian yang luar biasa sih. Kayak misalnya sama Mbak Prita. Mbak Prita itu adalah salah satu influencer yang pertama kali bantuin Damakara. Jadi waktu itu kita launching Januari, Februari coba approach tipnya Mbak Prita. Padahal followers kayak baru belum sampai 10 ribu lah, masih dikit banget followersnya. Terus produk juga nggak terlalu banyak. Tapi Mbak Prita melihat Damakara dan melihat niat baik yang mau dilakukan di Damakara. Dan dia sangat terbuka untuk yaudah kirim aja bajunya gitu, sebaik itu gitu. Dan kita beruntung banget Mbak Prita mau jadi salah satu kolaborator pertama di Damakara. Yang berkolaborasi kita bikin koleksi bareng Damakara Ex Prita Gozi. Harapannya semoga Damakara ini bisa terus menjadi kebermanfaatan untuk banyak orang. Jadi sesuai namanya, Damakara itu kebaikan atau kebajikan. Karena itu sebenarnya dari filosofi kelapa. Jadi kelapa itu kan dari mulai daunnya, batangnya, akarnya, air di dalam kelapanya, bahkan sabut kelapanya itu semuanya bisa bermanfaat gitu. Jadi kita ingin menjadi sebuah brand yang bisa bermanfaat dan menjadi kebaikan banyak orang. Untuk teman-teman semuanya yang lagi mau memulai usaha ataupun sedang berusaha, intinya kalau kita merasa sekarang lagi dalam fase, aduh kayaknya lagi berat banget nih banyak masalah. Mungkin kita lagi disiapkan untuk lagi naik kelas. Atau sebenarnya di dalam atau di balik kesusahan itu sebenarnya kita lagi keluar dari zona nyaman untuk bisa lebih baik lagi ke depan gitu. Jadi apapun yang sedang kita alami, terus untuk konsisten, lebih baik lagi dari hari kemarin, dan terus berbuat baik untuk sekitar kita dan berkolaborasi. Karena semua hal itu dari kebaikan, konsisten, dan kolaborasi 3K berarti ya. Konsisten, kebaikan, dan kolaborasi itu bisa jadi sebuah kesatuan, jadi kita bisa bersama meraih sukses. Halo, saya Dini. Saya merupakan owner dan juga founder dari brand fashion Damakara. Ini adalah naik kelas versi saya dan temukan naik kelas versi kamu.